Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Wakil Presiden Budiono akhirnya menjadi saksi dalam persidangan kasus belot Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Budiono bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2008 yang lalu. Budiono, sang RI2 ini akhirnya membebarkan perannya sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam ikhwal pemberian fasilitas pendanaan jaka pendek kepada Bank Senturi sebesar 689 miliar rupiah. Dan keputusan pemberian dana talangan Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Terlepas dari perannya sebagai pemberi kuasa atau Gubernur Bank Indonesia, saat ini Budiono adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, simbol negara. Mungkin Indonesia mencetak sejarah baru dalam peningkatan hukum, khususnya persidangan. Dimana orang nomor 2 di negeri ini dihadirkan khusus di ruang sidang yang terbuka untuk umum. Apakah ini menjadi prestasi atau tendensi buruk bagi citra Indonesia di mata dunia? Nah, kehadiran Budiono itu wajar-wajar saja. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Dimana everyone is equal before the law. Penginginan untuk ada suatu peradilan khusus bagi pejabat-pejabat tertentu itu sudah tidak ada lagi. Atau pun misalnya walaupun sudah menjadi tersangka dan kemudian terdakwa, tidak pernah bisa dihadirkan di buka persidangan. Apakah bisa dikatakan sebagai hal yang berlebih saat pengadilan Tipikor menambah sejumlah fasilitas seperti peningin ruangan di ruang sidang, kaca film di setiap jendela, bahkan kursi saksi pun dipesan berbeda dari kursi saksi biasanya. Ataupun pengembangan ekstra bagi sang RIG2? Karena itu semua adalah standar khusus bagi simbol negara. Sebelumnya sempat muncul di media sosial gerakan sahabat Budiono. Gerakan masih penukung Budiono di Twitter dengan akun ad sahabat Budiono. Memuat undangan untuk beramai-ramai datang ke pengadilan Tipikor dengan kalimat dukungan bertuliskan, Kami percaya Budiono diunggah berulang-ulang kali. Tim Liputan Metro TV Kestasihan Wapres Budiono di sidang Senturi membuat pengamanan di pengadilan Tipikor semakin ketat. Ratusan pasukan dari Brimopol dan Metro Jaya, Satuan Dalma Sabara dan Polsek Metro Setia Budi, dan tentunya pasukan Pas Pampres mengawal jalan dan persidangan, dan tidak hanya itu, metal detector juga sudah dipasang di pintu masuk, dan dua mobil water cannon telah bersiaga di luar gedung. Seperti biasanya, kali ini pengamanan diperketat di pengadilan Tipikor Jakarta pada saat wakil Presiden Budiono bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi skandal bailout Bank Senturi. Dan pengunjung pun diperisa satu persatu melalui security gate yang dijaga ketat oleh pasukan pengamanan. Setelah melewati pengamanan dari Pas Pampres ini, bisa langsung naik ke lantai satu tempat di mana persidangan untuk kesaksian Budiono ini diselenggarakan. Namun, apabila pengunjung tidak bisa melihat persidangan dan juga terbatasnya tempat, maka baik pengunjung dan juga wartawan bisa melihat langsung persidangan di lobby dasar ini dengan disediakannya proyektor di sini bisa melihat secara langsung bagaimana kesaksian wakil Presiden Budiono. Perannya sebagai gubernur Bank Indonesia pada saat itu yang memiliki peran menandatangani perubahan peraturan Bank Indonesia dari nomor 26 Senturi bisa mendapatkan permohonan untuk fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP senilai 6,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Elferina Hidayat, Wildan Indrawang, Metro TV. Hari ini wakil Presiden Budiono selaku mantan gubernur Bank Indonesia menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan talangan Bank Senturi. Wapres Budiono memberikan sejumlah kesaksian penting terkait kebijakan penyelamatan Bank Senturi. Kami akan banyak anda bergabung bersama rekan kami Zilvia Eskandar dari pengadilan Tipikor Jakarta. Zilvia, apa saja keterangan penting yang disampaikan wakil Presiden Budiono dalam kesaksiannya hari ini? Pertama kami ingin menyampaikan mengenai keterangan Budiono tentang kondisi krisis, kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 2008 dan juga keterangan dari Yusuf Kala mengenai hal yang sama ini sangat berbeda. Menurut Budiono, kondisi perbankan atau kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 itu sangat gawat dan kondisi krisis hampir sama seperti yang terjadi pada tahun 98. Memang tidak terjadi antrian panjang untuk penarikan uang tetapi terjadi antrian lewat sistem clearing atau lewat cek. Sehingga jika ada bank yang ditutup pada saat itu maka akan memberikan dampak yang besar bagi psikologis masyarakat. Sementara keterangan berbeda disampaikan oleh mantan wakil Presiden Yusuf Kala ia menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2008 relatif stabil bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu mencapai 6,1%. Jika juga menilai Bank Senturi adalah bank yang kecil dengan aset hanya 0,7% dari total aset nasional. Sehingga apabila Bank Senturi ini mengalami kalah clearing atau mengalami masalah likuiditas dan harus ditutup tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Yang kedua adalah mengenai penetapan atau pemberian fasilitas penanaan jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi oleh Bank Indonesia. Seajaksa penuntut umum KPK KMS Roni menanyakan mengapa Bank Indonesia justru memberikan FPJP kepada Bank Senturi padahal yang diminta Bank Senturi pada saat itu adalah repo aset. Nah, Budiono menerangkan bahwa pemberian FPJP ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi krisis. Tetapi yang patut dipertanyakan di sini adalah Bank Senturi sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan FPJP karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia bank yang bisa mendapatkan FPJP harus memiliki kar atau rasio kecukupan modal minimal 8%. Sementara posisi kar Bank Senturi pada tanggal 30 September hanya 2,02%. Tetapi kemudian pada tanggal 14 November 2008 Bank Senturi, maksud kami Bank Indonesia mengubah peraturan syarat pemberian FPJP dari kar 8% menjadi kar positif. Dan di hari yang sama, masih pada tanggal 14 November 2008 Bank Indonesia langsung mengucurkan FPJP pada tahap, untuk tahap pertama padahal di sini Jaksa KMS Roni mengkritisi mengenai rentang waktu antara perubahan peraturan Bank Indonesia yang baru dengan pengucuran FPJP yang terkesan terburu-buru hanya dalam waktu sehari saja FPJP langsung dikucurkan untuk Bank Senturi. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah mengenai sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang baru mengenai syarat pengucuran FPJP sebetulnya kar-nya adalah kar positif tetapi posisi kar Bank Senturi pada saat itu per tanggal 31 Oktober 2008 kar-nya sudah negatif 3,53%. Nah, satu lagi adalah sebetulnya kelengkapan dokumen untuk pencairan FPJP ini belum lengkap, tetapi FPJP tahap pertama sudah dikucurkan oleh Bank Indonesia. Kemudian saat ditanya mengapa Bank Indonesia tidak menggunakan sarana FPD atau fasilitas pendanaan darurat ketimbang menggunakan FPJP, Budiono mengatakan bahwa pada saat itu FPJP belum siap dan FPJP adalah opsi terakhir yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Terakhir, Robert, ini mengenai pertanyaan sebetulnya siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam menetapkan Bank Senturi dalam pemberian FPJP kepada Bank Senturi Budiono tidak memberikan jawaban yang tegas ia menjawab bahwa keputusan pemberian FPJP diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur dan ada tiga deputi gubernur sebagai pelaksana penanggung jawab keputusan tersebut. Robert, untuk sementara demikian, kembalikan Anda. Baik, terima kasih Zylvia, dan nantinya keterangan dari Wakil Presiden Budiono akan dilanjutkan pada pukul 2 siang. Kami tunggu terus informasi dari Anda di sana. Saling silang pendapat dalam perjalanan kasus korupsi bailout atau dana talangan Bank Senturi masih menjadi perhatian publik. Bagaimana ungkapan-ungkapan para petinggi negeri ini terkait kasus Senturi? Berikut rangkumannya untuk Anda. Maupun dari saudara pemeriksa, saudara Helu menjelaskan bahwa beberapa surat berharga di masyarakat hitung Indonesia mengatakan mereka bertanggung jawab terhadap informasi tersebut dan berbeda akan bertanggung jawaban ini. Sangat-sangat garam. Apabila ada satu bang yang satu, apakah itu bang Senturi, dan nampaknya yang paling mungkin jatuh pada saat itu adalah bang Senturi, maka akan terjadi kerencetan penyerbuan terhadap pangpang. Ini pengalaman pada tahun 97-98. Pengalaman kita sendiri. Jani, Pak Budiono sebagai perempuan dan bermuat-muat menteri, semuanya sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi kita. Tidak ada. Semuanya aman. Keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ikhwal itu. Antara lain, karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan perku nomor 4 tahun 2008 memang tidak memiliki keputusan keperluan 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 keperluan. Terima kasih telah menonton!